Salam dan bahagia. Assalamualaikum Wr. Wb. Inilah tugas 12A6 Demonstrasi Kotekstual Modul 1.2A oleh saya Didi Sri Utomo, CGP Angkatan 7 Bandar Lampun. Di dalam tugas ini, saya diminta untuk membayangkan telah menjalani peran sebagai kuru penggerak selama 3 tahun. Dan inilah gambaran saya dalam mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak di sekolah saya. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran, saya berusaha untuk mampu menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan. Serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu membangkan potensinya atau mengkambar pada anak. Sebagai guru penggerak, saya berusaha menjalankan filosofi amok di hajar Dewantaro, yaitu Ingarso Sungtulodo, atau menjadi telah dan pemimpin contoh kebajikan siswa. Ingmatio Mangunkarso, memberdayakan, menyemangati, membuat murid memiliki kekuatan, kemampuan, dan sebagainya. Demi memperbaiki kualitas diri mereka, serta bergurih handayani, mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan agar murid bertumbuh dan maju. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Dalam peran menjadi coach bagi guru lain, saya tergerak untuk bergaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat saya untuk menelahah proses belajar mereka sendiri. Saya berkesempatan menjadi coach bagi guru lain dengan berperan menjadi narasumber dalam kegiatan workshop pembuatan media ajar, multimedia interaktif. Hal ini sekaligus mengisyarakan bahwa selain belajar keterampilan coaching, guru penggerak juga harus memperdayakan dirinya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesionalnya sendiri. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Saya berusaha dapat bekerja sama dengan rekan-rekan lain dengan berkolaborasi yang berarti bekerja bersama mencapai suatu kejuangan ajar, hasilkan sesuatu. Dalam perang mendorong kolaborasi ini, saya berkesempatan menjadi koordinator dalam beberapa kegiatan, seperti kegiatan sumatik akhir semester, kegiatan penerimaan peserta didik baru, dan kegiatan lainnya. Guru penggerak harus punya pandangan apresiatif yang memungkinkan mengungkapan potensi positif rekan lainnya. Mereka membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru, antar guru dengan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Peran selanjutnya itu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agensi. Sebagai guru penggerak, saya mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid, dan dalam hal ini saya berkesempatan menjadi pemateri MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, dan materi latihan dasar kepemimpinan. Untuk itu, sebagai guru penggerak, saya mencoba memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa, sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka imitikan. Sebagai guru penggerak, saya senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolah-sekolah agar murid saya sadar bahwa, Sebagai murid, di saat ini mereka juga adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Menggerakkan Komunitas Praktisi Sebagai guru penggerak, saya mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah saya dan di wilayah saya. Agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan, saya pun perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama. Para rekan guru di sekolah maupun wilayah saya, atau MGMP. Komunitas belajar ini memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, rencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran secara baru atau secara pandang baru, yang berdampak positif bagi murid. Demikian, terima kasih. Inilah tugas dari saya. Salam dan bahagia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.